BASUKI CAHAYA PERNAMA Aplikasi itu mereka namakan Jangkau Aplikasi ini adalah upaya untuk menghubungkan langsung antara orang yang butuh bantuan dengan orang yang mau membantu Jadi aplikasi ini yang fasilitasi terdainya pertemuan tersebut di dunia maya Yang pertama perlu kita lakukan adalah menginstall aplikasinya itu Itu bisa cari di playstore Namanya Jangkau Jangkau yang ini Tulisannya Jangkau BTV Foundation Selanjutnya setelah kita install Kita buka aplikasinya Disini dijelaskan ketika kita buka pertama Pada menu utamanya itu dijelaskan tentang Jangkau dengan motonya atau semboyanya itu bantu sesama Sebarkan kebaikan Kita coba buka tentang Jangkau Dijelaskan disini Jangkau adalah sebuah platform non-profit yang diciptakan untuk membantu memenuhi Utamanya kebutuhan manula dan anak-anak yang berkekurangan Serta kebutuhan darurat yang tidak terjangkau seperti sakit keras kecelakaan dan lain-lain Ada empat menu utama disini yang pertama home yang kedua sumbang yang ketiga mohon yang ketiga isori yang keempat profil Kalau kita lihat di homenya ini disini langsung ada sumbangan yang dibutuhkan Kemudian pemohon sumbangan Testimoni sumbangan Empat ini ya Kita kalau mau nyumbang itu tinggal kita pilih Apa yang akan kita sumbang Ada kursi roda, tongkat cakram, yang lain-lain Sampai pemper seorang tua ukuran XL Kalau misalnya kita akan menyumbang kursi roda Disini sudah ada penjelasan Saat ini kursi roda itu yang dibutuhkan adalah 24 unit Jelas pemohonnya jelas disini ada rohaya, hapsah, dan yang lainnya Sampai nomor terakhir itu adalah rohaya Dan juga ada di bawahnya ini Daftar yang telah menerima sumbangan Jumlah yang 151 bisa kita klik Nah ini dia yang sudah menerimanya Sefan Nadia, Suhaimi, Rusdi Tohir Yang lainnya sampai 151 Umumnya yang menerima sumbangan ini sudah di atas 50 tahun Oke, kemudian bagaimana kalau kita mau nyumbang Misalnya kita akan menyumbang kepada siapa? Sutinah nih Sutinah, wanita 79 tahun Disini dijelaskan profilnya, bisa kita klik Ya Ada fotonya, ada KTP-nya Foto orang dengan KTP Kalau kita mau nyumbangnya Tinggal klik sumbang Sutinah Kemudian nanti disini ada kolomnya itu Kita akan menyumbangkan berapa unit Untuk dia Kemudian klik saya akan menyumbang Kalau kita klik saya akan menyumbang Kita harus dimasukkan angkanya dulu Kemudian sumbangan itu akan kita pesan lewat mana Disini sudah ada jelas Satu, dua, tiga, empat, lima Yang bekerja sama itu Beli-beli, Sopi Tokopedia, Bukalapak, Lazana Jadi misalnya kita akan beli dari Bukalapak Nanti akan masuk ke menu Bukalapak Dan kita akan lakukan proses pembelian disana Seperti biasa Kemudian menu selanjutnya itu Misalnya memohon Yang membutuhkan juga bisa mengajukan sumbangan Nanti dengan melengkapi profilnya Saya pribadi sangat antusias Sangat appreciate dengan aplikasi ini Karena membuat bantuan itu menjadi transparan Dan yang dibantu pun juga transparan Artinya kita bisa tahu Apakah bantuan kita sampai kepada orangnya langsung Atau tidak Dan apakah orang yang kita bantu itu memang membutuhkan Atau tidak Terima kasih